Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat Kembali lagi bersama Ustaz Yusuf Hari ini kita akan belajar materi seni kelas 6 Kita akan belajar mengenal pola ngantai pada tari daerah Di tema 2, tema 1, Rukun dalam perbedaan Nah disini ada lagu subtema teman-teman Yang judulnya Mari Rukun Dengan menggunakan nada gembira bersama Nah nadanya itu seperti ini teman-teman Teman-teman boleh nyanyi bersama-sama di rumah 1, 2, 3 Ayo kawan, ayo kawan berkumpul Berkumpul bersama teman semuanya Jangan segan, jangan segan bersama Marilah menjaga kerukunan Dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, juga dengan adik Dengan teman, dengan tetangga Dan sama, mari jaga kerukunan Nah, dalam surat Al-Ma'idah Ayat 2 Allah SWT berfirman artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan, tolong menolong dalam berbuat resah dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Berat Siksanya Nah, hari ini Kita akan belajar mengenal pola lantai Jadi teman-teman, pola lantai itu adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada lantai Yang dapat dikembangkan, yaitu pola garis lurus dan pola garis lantai Nah, bisa teman-teman lihat Di sini ada pola lantai garis lurus Dan pola lantai garis lengkung Di sini ada, di sebelah kiri Itu pola lantai garis lurus Seperti contohnya lagu Tarisaman, daerah Aceh Kemudian, kalau lengkung Atau lingkaran itu Contohnya seperti pada tari Kecak Dari daerah Bali Selanjutnya Pola lantai gerak tari Nusantara Ada 3 macam pola lantai pada tari Nusantara Yaitu yang pertama ada tari rakyat Ada tari klasik Dan juga tari kreasi Nah, perbedaan Pola lantai pada tari rakyat dan klasik Nah, di sini ada gambar teman-teman Gambar di samping adalah Tari jarang Jarang Kepang Tarian ini termasuk ke dalam Tari rakyat asal daerah istimewa Yogyakarta Bentuk pola lantai tari jarang Kepang Lebih sederhana Pola lantainya berbentuk garis horizontal Dan tidak mempunyai maksud Apapun Kemudian Gambar di samping ini adalah Tari bedaya Tarian ini termasuk ke dalam Tari klasik asal Yogyakarta juga Bentuk pola lantai tari bedaya Mempunyai maksud tertentu Pola lantainya disebut Rakit jalur Pola lantai rakit jalur Memiliki makna Menggambarkan 5 unsur yang ada Dalam diri manusia Kemudian Keindahan pola lantai Gerak tari nusantara Keindahan suatu tarian Tergantung pada pola lantai Agar pola lantai terlihat indah Maka harus memperhatikan beberapa hal Nah yang pertama Bentuk pola lantai Kita dapat mengembangkan Pola lantai agar terlebih Agar terlihat lebih indah Nah seperti yang teman-teman lihat Di sini Pola lantai garis lurus Nah yang kedua Maksud pola lantai Agar suatu tarian mempunyai nilai tinggi Maka pola lantainya Hendaknya memiliki maksud Atau makna tertentu Misalnya gambar di bawah ini Pola lantainya memiliki maksud Kebersamaan Dan Tidak mungkin Bersama Jika tidak hidup rukun Dan di sini menggambarkan kehidupan yang rukun Teman-teman Saling menghargai dan saling menghormati Dan Tercitanya suatu tari Yang berkompok seperti ini Ini termasuk juga menggambarkan Kehidupan yang rukun Saling menghargai dan menghormati Yang ketiga Kesesuaian bentuk pola lantai Dengan jumlah penari Jadi pola lantai yang baik Harus menyesuaikan Dengan jumlah penarinya Agar Semua penari bisa mengikuti Jerakan pola lantai yang dibuat Yang keempat Kesesuaian bentuk pola lantai Dengan ruangan Ruangan tempat pertunjukan Tari berbeda-beda Sehingga Pola lantai yang dibuat Harus menyesuaikan Bentuk ruangan Tertunjukan Dan Kapasitas dari penarinya juga Harus Disesuaikan dengan Ruangan tersebut Kemudian Kesesuaian bentuk pola lantai Dengan gerak Tari yang menunjolkan Gerak tangan Pola lantainya adalah Gerak lurus Kedepan Jadi gerak lurus Kedepan Jika pola lantainya Berbentuk melengkung Maka keindahan gerak tangannya Tidak terlihat Contoh pola lantai pada Tari daerah Nah disini Yang pertama Garis horizontal Tari saman Dari daerah Aceh Kemudian Garis lengkung Kedepan Ini Taris Kapur siri Dari Bengkulu Nah di bawahnya ada Tari pendet Dari Bali Garis lengkung Kedepan Dan Garis lurus Segi 4 itu Terdapat pada Tari piring Dari Sumatera Barat Kesimpulannya Pertama Pola lantai adalah Garis yang dilalui Penari pada saat Melakukan Gerak tari Pada dasarnya Ada 2 pola garis Dasar pada lantai Yang dapat dikembangkan Yaitu Pola garis lurus Dan pola garis Langkung Perbedaan pola lantai Pada tari rakyat Dan klasik Yaitu Pada tari rakyat Pola lantainya Lebih sederhana Sedangkan Pada tari klasik Pola lantainya Sudah mengalami Modifikasi Jadi yang harus teman-teman ingat Pada tari rakyat Pola lantainya Lebih Sederhana Dan Pada tari klasik Pola lantainya Sudah Dimodifikasi Agar pola lantai Terlihat tinggal Maka pembuatan Pola lantai Harus memperhatikan Beberapa hal Antara lain Bentuk pola lantai Maksud pola lantai Kesesuaian Bentuk pola lantai Dan jumlah penari Kesesuaian Bentuk pola lantai Dengan ruangan Serta Kesesuaian Bentuk pola lantai Dengan gerak Nah Untuk proyeknya Proyeknya Teman-teman Nanti Mempraktekan Tarik kreasi daerah Dengan menggunakan Lagu daerah Ding-ding Ba-ding-ding Nah Cukup sekian Dari Pasal youtube Silakan teman-teman Selamat menari Dan selamat mengerjakan Tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa